Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jika kalian mengklik video ini, berarti kalian sedang mendapatkan masalah yang cukup serius ya teman-teman ya Oke, dimana mungkin kalian ketika summon atau ketika selection summon Kalian tidak bisa mendapatkan hero yang mungkin kalian inginkan atau yang kalian suka mungkin Iya kan? Atau mungkin kalian kurang cocok dengan hero tersebut Iya kan? Nah, oke jangan khawatir brother, jangan khawatir Oke, jadi video kali ini aku akan berbagi dengan kalian bagaimana caranya untuk re-roll men Iya kan? Jika kalian tidak bisa menang dengan normal, let's cheat Jangan ditiru, iya kan? Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan berbagi dengan kalian bagaimana caranya re-roll ya teman-teman ya Ini aku by the way sudah level 6 kemarin itu, jadi setelah bikin konten kemarin itu Aku lanjut main sampai level 6, terus kemudian aku setting-setting di Youtube kok Ternyata legendariku ini bagus sebenarnya, tapi masih kurang lah ya kan? Aku dikasih tahu tier-tier sama teman-temanku, ya kan? Ternyata tier-tiernya yang bagus itu ini, 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 gitu Ternyata, dan ternyata hero ku ini ada di tier yang A, bro Bukan di S, ini, tertinggi itu S, bro, ya kan? Jadi, oleh sebab itu, aku di sini mau memutuskan untuk re-roll Apakah re-roll bisa mendapatkan hero yang baik nantinya? Mari kita lihat nanti ya Oke, sebelum kita melakukan re-roll, bagi kalian yang belum subscribe channel Adi Gaming TV Silahkan subscribe dulu channel Adi Gaming TV, teman-teman Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya jenking, bro Ya kan, gratis, nggak bayar Agar kalian tidak ketinggalan video dari Adi Gaming TV, men Oke, langsung saja kita re-roll, ya kan? Jadi, ya, kalau re-roll itu, teman-teman ku Kalian harus pick dulu ya Kira-kira hero-nya itu apa gitu yang kalian inginkan gitu kan Di sini banyak sekali kan ya Hero-hero paling atasnya adalah legendary Kemudian yang di bawah sini ada yang heroic Dan juga ada yang rare gitu kan Nah, setelah aku baca-baca gitu kan Lihat-lihat tire list-nya gitu, teman-teman Jadi, untuk yang legendary itu, teman-teman ya Kalian bisa mengambil ini nih, saranku nih Bisa mengambil si Spitfire Ya kan, itu gini, men Ludah api Ini sangat keren sekali, men Cocok skill-nya, soalnya skill-nya skill explosion, men Tuh, kalian bisa lihat sendiri Ya kan, seperti 61 attack damage As damage remaining and gain beneficial effect Immunity effect and evasion down selama 20% Maaf, bukan selama 20%, selama 2 turn Ya kan, 75 chance each when you attack accurately tuh Bayangin tuh Able to put enemy in knockdown status Bayangin tuh, knockdown status itu apa Itu bisa dilihat sendiri tuh, bos Yang bawah, bos Ya kan, semua target akan dibawah inability status Dan semua attack-nya akan boosted back activity Gila, men Pokoknya, men Ya kan Mantap, hero ini Endurance dodge-nya 4, bos Ya kan Baru pertama kali hero-hero Musuhnya itu, rata-rata 1, 2, tertinggi berapa sih 5, 6 ya Ini ya, 6 ya Kemarin tuh 6 lawan boss ya 6 6, ini 4 loh sekali serang Bayangin, cooldown time-nya cuma 2 Use mana-nya juga 3 Meskipun number of hit-nya 1 Tapi bisa dibilang Luar binasa Ya kan, beneficial effect tuh All beneficial effect can be granted Katanya Dan decrease evasion selama Eh, selama terus sih Sebesar 20% Tuh Ini untuk yang speedfire, bos ya Kemudian skill yang keduanya tuh Saya sekali gak bukan Gak ngurangi endurance down sih ya Tapi Explosion Ya kan Lebih ke bledos Inflict 100% of attack as damage by exploding a bit after Tuh, lihat Gimana Sudah keserang, habis itu bledos damage Sakit, bos Ya kan Dan ini adalah stimulate Explosion juga 100% of attack will be activated instantly Explosion effect will be removed Tuh Ya kan All explosion effect granted on the target will be activated instantly All explosion effect will be removed habis itu Mantap Random effect will be granted Tuh, kan damage-nya itu besar sekali men Itu 76% damage and countdown bro Oke, ini dia speedfire Kemudian Ada lagi Kalian bisa pake yang ini nih Stormblade Stormblade juga bagus temen-temen Ya kan Dia tipe Udara ya Stormblade ini ya Ini juga bagus Untuk kalian dapatkan Kemudian Apa lagi ya Hmm Ini Bagus juga Bugshot Magic Dia tipe Attack juga Ini Wah mantap nih bugshot Ini emang Tidak sekali Mananya 7 ya Mananya cuma 1 men Sorry Cuma 1 tuh Targetnya all enemies Cocok buat farming-farming nih Biasanya kalau all enemies kayak gini Oke Itu Si Iya Kita targetin Tiga itu aja ya temen-temen Ya Tiga itu Nanti untuk yang Untuk yang rear itu Aku dapet si bomber Ya kan Si bomber itu Biasanya kombonya itu Sama si speedfire itu temen-temen Terus kemudian Kita lanjut lagi di Sama bomber Habis itu apa ya temen-temen Yang mana dia ya Hmm Aku lupa bentuknya Ini bomber nih Bomber ini harus dipakai Temen-temen Bagus itu bomber Kemudian ada satu lagi Ini dia Premium tuh Hero premium Yang aku lihat nih Dia bisa masuk di Tireless PS ya temen-temen Saya lihat sendiri Masih pun 4,6 Iya kan Tapi Tuh Bahkan ada orang Indo Yang bilang Dia tit Ya kan Kucing Belum dapet gua Iya kan Good tank and easy bull Tuh Udah Tanknya tebal Deathnya tebal Iya kan Bayangin tuh Cuma premium boss Bisa dibilang premium itu Yang paling rendah boss Tapi Luar biasa sekali Iya kan Warm cell Cepatnya bisa dapet dia nanti Oke Jadi setelah kita targetkan Kira-kira Hero itu nanti Yang ingin aku dapatkan Yang salah satu kan Terutama yang untuk Leng legendnya Harusnya yang itulah ya Tiga itulah ya Oke nanti kalau belum dapet Tiga itu ya kita Re-roll lagi Temen-temen Ya kan Untuk yang rear sama yang premium Itu ya bisa nantilah Belakangan gampang Oke Jadi gimana caranya Untuk re-roll Gampang sekali temen-temen Tinggal ada di menu Garis tiga di pojok atas Ini temen-temen Diklik Kemudian Kita klik setting Ya atau setting Kemudian option Dan reset Pojok sebelah kanan Bawah Kita tinggal pencet Kita ketik ID-nya Kodenya Gini Eh sorry Reset Sikat Oke Oke temen-temen Setelah di reset Ya kan Ini Kalau aku sih ya Kalau aku sih Mainnya Cuma sampai di Tempat latihan ini aja Temen-temen Sampai di starting Jadi gak sampai ke Bintang Gak sampai ke Tempat ketiga ini Temen-temen Jadi Langsung aja kalian bisa ambil Ladiahnya disini temen-temen Dan summon Seperti biasa ya Temen-temen Ambil semuanya Terlebih dahulu ya Seperti itulah Ya kan ambil Ya kan Kita rampok Sebanyak Banyaknya Ya kan Mumpung ini gratis Bos Ambil aja Bos Oke Sikat loss Doll Terus Ini inbox Kita claim all Oke Dapat summon ticket Dan nih Heroic wildfire Summon ticket juga Masuk Kemudian kita ambil Ini semuanya ya Brother Kita ambil Semuanya Jadi kalian Bisa juga sih Menyelesaikan Sampai ke State sampai ke Tujuh itu Cuman Kalau sampai Ketujuh nanti Kalian tuh Bisa summon Sebanyak Dua kali 500 pertama Digunakan untuk Selektif summon Selection summon Kemudian Kalau kalian Sampai menyelesaikan Ke set 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 Tujuh Itu kan bisa Mendapatkan Reward Gem ya Mendapatkan gem Itu bisa sampai 600 lagi Teman-teman 680 Sekian lah Pokoknya Itu nanti Bisa dua kali Summon Ya gitu Jadi tinggal Pilihan kalian Kalau kalian pengen Segera cepat Dapat legend Jadi yaudah Disini aja Nanti kalau masalah Sampai level ketujuh Itu nanti Buat cari yang Heroic Atau syukur-syukur Kalau bisa mendapatkan Legendary lagi Luar biasa sekali Langsung kita summon Teman-teman Setelah re-roll Langsung summon Ya kan Dapat tiket lagi Dapat bigly tiket Banyak sekali Disini hadiahnya Luar biasa Pokoknya main game ini Oke Dapat summon tiket lagi Udah habis Kita ambil claim lagi Teman-teman Rampok dulu semuanya 10 Lumayan Langsung guys Kita summon Teman-teman Oke Tadi targetnya Mendapatkan si siapa Speedfire Ataupun Si burung tadi ya Teman-teman Oke 30% Kita lihat dulu Disini muncul gak Teman-teman Nah tuh Kalian jempol tuh Buat early sih Tuh kan ada kan Ini dia Burung ini Masukkan strombleed Dan juga ada Speedfire Ada gak Wah ada speedfire Disana teman-teman Kita coba Berburu Speedfire Oke Oke bos Kita langsung Let's go guys Oke Summon 500 Oke Mari kita lihat Apakah bisa mendapatkan Speedfire Disini Speedfire Nope No Ah dapet bomber Tapi Bagus itu Kita select again aja Teman-teman Yap Bakal disepir Speedfire No juga Kita lihat Coba lagi Speedfire Oh Dapet Si strombleed Kemudian kita Gas lagi Jam berapa ini Ini adalah waktu Keberuntunganku Ternyata teman-teman Oke Tahun baru datang Lebih awal nih Karena aku bisa Dapetin Si Speedfire Langsung kita Confirm Ya kan Memang targetnya Aku ingin mendapatkan Speedfire Jadi kita berhenti Di Speedfire aja Teman-teman Oke Kita lanjut Sampai yang lain Oke Kita bisa Nggak ambil adihnya Lagi 150 lagi Gitu Iya Saya ingin sekali Udah Cuma itu aja Teman-teman Nggak bisa Dapetin Lebih Oke Yap Nah ini Yang aku bilang Kita nggak sampai Kalau kalian Nggak menyelesaikan Sampai misi Yang akhir Tuh Kalian Nggak bisa Dapetin 540 Men Nggak bisa Dapet Lebih Ya kan Kita coba Yang premium Summon Badi Kita Sikat Gas loss Mari kita Lihat Premium Summon Dapet apa Ya kan Ini adalah Summon Yang Reroll Ya Badi Summon Reroll Kita Kita pencet Langsung Apakah ada Bintang 5 Disana Bentar aku Lihat Tidak ada Ternyata Tidak ada Ternyata Oh my god Oh my god Kita habiskan Kita habiskan Kita habiskan Loss Pokoknya Kita habiskan Dapet apa Tuh Dapet Buaya Iya kan Kita sikat lagi Masih berapa Demon Sudah peduli Sikat Pokoknya Dapet new life Kita sikat lagi Loss Kita dapet apa Dapet Dapet 117 times Left Until Guaranteed Exquisition Selek Loss No Sudah habis Nah Sudah habis Ternyata Kalian harus Perlu Kalian Harus Summon 116 Kali Lagi Biar Bisa Dapetin Hero Until Guaranteed Exquisition Katanya Lama Ini Oke Oke Itu aja Teman Teman Jadi Begitu Tadi Caranya Untuk Melakukan Reroll Ya Teman Teman Ya Super Easy Ya Kan Easy Untuk Dilakukan Dan Easy Untuk Diingat Ya Kan Itu Tipsku Kalau Kalian Bad Summon Sudah 30 Kali Pik Dan Ternyata Dapatnya Tuh Jelek Terus Ya Kan Jangan Sedih Jangan Khawatir Brother Ya Kan Aku Ada Solusinya Caranya Gimana Reroll Tapi Sebelum Reroll Kalian Harus Lihat Dulu Nih Ya Kan Harus Lihat Dulu Harus Lihat Dulu Bisa Bisa Apa Namanya Kok Bisa Sih Skelender Apa Ingin Kalian Dapatkan Disini Dapatkan Aku Tadi Sudah Menargetkan Skelender Speedfire Dan Sudah Merekomendasikan Tadi Burung Itu Sama Yang Bug Itu Tadi Teman Teman Bisa Kalian Lihat Disini Ya Kan Speedfire Storm Blade Dan Yang Bagus Juga Sih Seperti Astro Blast Luar Biasa Sekali Astro Blast 5.0 Astro Blast Kalau Bisa Mendapatkan Astro Blast Wow This Very Good For Team Bull Sadly I Haven't Got This Character Yet Dia Bilangnya Sampai Kayak Gitu Astro Blast Luar Biasa Kemudian Yang Rare Boomer Untuk Yang Paling Bawah Womp Cell Untuk Tipe Death Ini Emang Bagus Momen Satu Ini Karena Aku Belum Dapat Momen Yang Itu Oke Brother Setelah Kalian Memilih Kemudian Reset Kerjakan Adventure Sampai Di Taks Ini Kalian Kalian Mendapatkan 100 Diamond Disini Sudah Cukup Untuk Bisa Melakukan Selective Summon Oke Seperti Itu Aja Brother Iya Kan Kalau Kalian Dapat Run Delack Langsung Sikat Reroll Caranya Seperti Itu Sampai Jumpa Di Video Skylander Selanjutnya Iya Kan Hari Aku Senang Sekali Karena Berhasil Mendapatkan Skylander Yang Aku Inginkan Mesti Pernanya Selective Tapi It's Oke Yang Mesti Dapat Skylander Yang Aku Ingin Kan Teman Baik Teman Semoga Kalian Menyukai Video Reroll Ku Ini Teman Teman Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Video Ini Teman Teman Ya Komen Di Bawah Berapa Kali Kalian Harus Reroll Untuk Bisa Mendapatkan Skylanders Yang Kalian Suka Oke Brother Sampai Sampai Jumpa Di Video Skylander Selanjutnya Dan Bye Bye Bye